Itu kan kabel backlinknya putus, maka si mainboard ini mendeteksi ada yang tidak benar di TV ini. Nah, maka dia akan mengaktifkan sistem proteksi ya. TV-nya nggak bisa nyala, tapi di sini ada gedip-gedip di indikator, itu menandakan TV-nya protect ya. Nah, setelah kita sambung untuk backlinknya, backlinknya sudah normal, sudah kita pasang, tapi si TV ini masih terkunci atau masih protect, maka kita harus membuka sistem proteknya dengan cara menekan tombol. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba memperbaiki TV sub model LC32LE340M dengan kerusakan LED hanya bergedip, guys. Ini untuk kondisi kesempatan TV-nya ya, TV 32 in, LCD, ini ada remote-nya. Untuk langkah selanjutnya, saya akan coba ulangi lagi ya. Kita coba colokan ke listrik dulu. Kita balik untuk TV-nya. Ini dia. Tampilan depannya seperti itu. Saya coba colok dulu ke listrik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sana indikator merah, guys. Bergedip. Bergedip lagi. Jadi hanya seperti itu aja, guys. Bergedip lagi. Untuk TV Toshiba ini, eh Toshiba, TV sub ini, di belakang dia ada tombol power ya, untuk menyalakan. Saya coba tekan. Malah LED-nya padam, guys. Layarnya nggak hidup. Ya, bergedip lagi. Tombolnya nggak ada yang berfungsi. Gambar tetap gelap seperti itu. Oke lah, kita akan coba bongkar untuk melihat mesinnya seperti apa. Kita analisa untuk kerusakannya. Ini dia untuk kondisi mesinnya. Biarpun TV-nya besar, ternyata mesinnya hanya se-uprit ya, seperti ini. Ini untuk block power supply, dan juga ini untuk mainboard, hanya ada dua. TV ini nggak pakai backlink yang bisa dicopot-copot ya. Jadi kalau backlink-nya mati juga mungkin harus ganti sepanel-panelnya ya, seperti itu ya. Ini modelnya langsung backlink-nya di dalam, dan langsung LCD. Ini tipis sekali. Terus ini untuk bagian t-con-nya di atas. Ya, untuk pertama-tama, saya akan coba cek untuk bagian power supply-nya dulu. Ini cukup kotor ya. Saya akan coba bersihkan dulu, dan juga cek-cek untuk komponen yang saya curigai mungkin rusak ya. Kalau di sini dikiranya normal, maka baru pengecekan ke sini. Mainboard ya. Oke, saya akan coba perateli dulu, saya bersihkan. Setelah saya amati untuk elko-elko ini, semuanya nggak ada yang kembung. Terus di sini juga nggak ada informasi untuk tegangannya berapa-berapa ya. Di sini. Tapi setelah kita copot, ternyata ada di bagian PCB. Nah, di situ. Kita akan coba perdekat, apakah bisa? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini 12V, 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 GND, 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 PSON, ERR, OVL, dan STP. Nah, di sini untuk tegangan 12V, dia pakai 3 pin ya langsung ya, begitu pun ground-nya. Terus ini PSON ini masing-masing. Terus ini yang saya akan tes, ini bagian STP ya. STP ini kemungkinan masuknya tegangan standby, biasanya sih tegangannya 5V ya. Kita akan coba ukur. Namun kalau nggak dipasang di mainboard juga nggak bakalan bisa ya. Berarti di sini kabel yang warna putih ini untuk 12V ya. Nanti akan kita tes di bagian sana saja. Di bagian mainboard. Oke, sudah terpasang di situ. Kita ke sebelah sini. Ini kan agak terbuka ya, jadi agak mudah lah. Oke, pertama-tama saya akan coba nyalakan untuk TV-nya dulu. Ini saat TV dinyalakan, di sana ada indikator berkedip guys. Di sana, pocokan. Saya akan coba nyalakan untuk TV-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah menyala berkedip ya. Itu merah. Ya, tapi berkedip. Oh iya, kalau seperti ini testernya nggak kelihatan guys. Ya, testernya di situ ya. Oke, pertama-tama untuk kabel ground saya taruh di baut saja ya. Di sini juga nggak apa-apa, ini baut ground. Berarti tadi yang kabel putih ini tegangannya 12V ya. Berarti putih yang paling atas, saya akan coba ukur. Ada ya, 12,34V. Saya akan coba lanjut ke bagian STB. Yang stand B ya, seharusnya 5V. Nah, nggak ada tegangan guys. Malah 0, 0, 0 seperti itu ya. Nggak ada tegangan. Terus ini yang kaki nomor 2, tadi di sebelahnya sih tegangan apalah, kita ukur saja. Ada tegangan tapi kecil guys, 1,47mV. Lanjut yang nomor 2, nomor 3. Nomor 3 juga tidak ada tegangan. Terus nomor 4-nya, juga nggak ada tegangan guys. Jadi, untuk power supply ini, TV ini hanya mengeluarkan tegangan 12V saja. Sedangkan tegangan 5V-nya dia nggak mau hadir guys. Kita akan cari tahu apa yang menyebabkan tegangan stand B-nya nggak ada ya. Hanya ada tegangan 12V. Kita akan update untuk perkembangan pagi ini guys. Ini baru saja saya pretelin untuk mesinnya. Ini kemarin sudah saya sempat tes-tes ya. Untuk tegangan 5V-nya dia nggak ada. Untuk tegangan ke backlink ini. Tegangan ke backlink sekitar ada berapa sih ya? Sekitar 30-40 lah kayaknya kalau nggak salah. Padahal di sini tertulis 100V ya. Untuk ilko backlink-nya ini. Terus untuk pagi ini, saya pretelin ini saya mau lihat kondisi backlink-nya sendiri. Ini dia ya. Itu tadi cover yang di atas. Ini yang di dalamnya. Modelnya seperti ini ya. Malah simple sekali. Ini untuk lampu panelnya. Ini ditembak dari bawah ke atas guys. Jadi ke seluruh ruangan ini. TV-nya bisa rata semua untuk cahayanya ya. Beda dengan yang model agak tebal. Ini dibawah sini untuk ini. Langsung ke LCD ya. Berarti sekitar beberapa lapis lagi sini. Di bawahnya ini langsung LCD. Ini untuk mengganti backlink malah sangat mudah ya. Ini akan saya coba ukur dulu satu-satu. Nah tadi saat saya membuka. Ini ya. Yang bagian ini kan ada soket masuk nih. Ini ya soket yang masuk. Ini dari backlink. Yang sebelah sini, sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ternyata copot guys. Ini bukan saya yang menyopotkan ya. Jadi ibaratnya tadi proses-proses pembukaan ini soket. Baru disentuh sedikit sekali. Dia langsung copot ya. Nah kemungkinan pengaruh dari lampu layarnya tidak menyala. Maka si mainboardnya ini dia tidak mau menyalakan TV ya. Nah kemungkinan ya. Ini baru kemungkinan. Ini akan saya coba pasang lagi. Nggak usah pakai soket-soketan. Nanti disolder saja pakai kabel langsung ke sini. Apakah ada perubahan apa enggak ya. Kalau masih gedip-gedip ya. Kemungkinan saya harus. Ini. Mata LED-nya ini harus diukur satu-satu. Kalau dilihat mata langsung. Ini sudah ada sedikit noda-noda hitam ya guys. Di dalam LCD-nya. Ini di dalam mata LED-nya. Ini mungkin untuk langkah awal. Saya akan coba sambung dulu. Ini yang terlepas ya untuk soketnya ya. Ini pakai kabel saja langsung nanti. Efeknya seperti apa. Semoga si TV-nya bisa menyala. Kalau enggak menyala. Saya akan tes ini. Satu persatu ya. Untuk mata LED-nya. Kalau masih semuanya normal juga. Kemungkinan ya antara. Si power supply ini. Permasalahannya ya guys. Ini kalau saya lihat dari beberapa referensi. Ini memang. Power supply TV-sup ini. Sangat ringki sekali ya. Dia menggunakan komponen SMD di bawah. Sini itu banyak sekali guys. Kalau di bagian atas ini sih. Simple ya. Tapi di bagian bawahnya ini. Ada beberapa. IC dan juga. Seperti transistor dan juga. Resistor ya. Kalau kena ininya. Mending dibuang saja ya guys. Ini sudah pasti harganya. Mahal sekali ya. Oke. Saya akan lanjutkan dulu. Untuk pengecekan dan perbaikan. Nanti akan kita sambung lagi. Untuk perkembangannya guys. Kita akan coba update lagi guys. Ini posisinya sudah saya rakit. Terus ini tadi yang putus. Juga sudah saya perbaiki ya. Kabelnya saya sambung lagi. Dijamper pakai kabel. Saya pastikan ini sudah terhubung. Ke panel lampu. Ini juga sudah terhubung kesini. Di mesinnya juga sudah ya. Ini speaker masih awur-awuran ya. Gak apa-apa ya. Gak ada kabel lagi. Ini ke bagian t-con juga sudah terpasang. Ini akan kita coba colokan ya guys. Saya akan perhatikan indikator disana. Masih berkedip apa langsung normal guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada lampu menyala guys. Gak ada tanda-tanda sama sekali. Tapi sepertinya backlit juga tidak menyala. Wah masih kedip-kedip itu guys. Belum berhasil berarti ya. Ini akan saya pastikan dulu untuk mengecek setiap LED-nya. Ini harus dibongkar total lagi ya. Masih berkedip disana. Soalnya tadi saat dilihat pakai mata langsung. Dia sudah ada gosong-gosong ya. Apakah benar LED-nya ada yang mati salah satu. Oke. Matikan dulu. Kita akan lanjut lagi untuk pengecekan. Kita akan update lagi lor. Untuk perkembangannya. Disini saya menyiapkan. Suntikan sekitar 34,8V. Ini arusnya masih 0 ya. Disini biar mempermudah saya pasang di. Kabel Pro-B. Ini juga sambil saya ukur ya. Disini terdeteksi 35 sama ya. Ini saya akan mencoba menyuntikkan untuk kabel negatifnya disini. Dan positifnya disini. Ya. Ternyata si lampunya ini untuk yang sebelah bagian sini. Dia menyala guys. Ini nyalanya separuh ya. Karena disini ada dua strip LED. Oke. Nyalanya dengan terang. Nyedot ampere disana 0,19 ampere. Berarti saya rasa untuk bagian LED ini gak ada yang mati ya untuk LED-nya. Dan nyalanya juga saya lihat. Nyalanya sama terangnya. Kita balik. Yang sebelah sini. Ini yang tadinya rusak ya guys. Sudah saya pasang lagi. Ini tadi waktu pertama dibuka itu langsung copot guys. Sudah ringgih sekali. Nah saya curiga tadi. Untuk LED-nya ada yang mati ya. Tapi setelah kita suntik seperti ini. Ternyata LED-nya gak ada yang mati guys. Malah jadi. Itu ya. Semuanya menyala terang. Untuk arusnya juga hampir sama. 0,18 ya. Tadi kan 0,19 ampere. Oke. Saya sebut ini masih normal ya. Untuk LED bagian kanan dan kiri. Jadi untuk kondisi sekarang kita balik lagi. Mau gak mau harusnya service di bagian sana ya. Kecurigaan awal lagi ke bagian sana. Power supply. Antara power supply dan main bot ya sekarang ya. Tapi saya sih curiga dulu lebih ke sana ya. Karena tegangannya mungkin. Untuk ke backlink ini. Biar gak sampai ya. Oke lah. Gampang-gampang. Sulit ya. Untuk TV-TV seperti ini. Karena rusak tidaknya. Itu kita gak ada yang kelihatan guys. Gak ada gosong-gosong. Gak ada apa ya. Jadi. Kita taunya itu dari pengalaman yang panjang guys. Dari. Ya. Pengalaman lah. Pengalaman dan juga cek-cek ya. Seperti ini ya. Kita cek satu-satu LED-nya. Tadi sudah saya cek satu-satu. Untuk LED-nya. Ternyata semuanya masih nyala. Lalu saya coba suntik semua. Dan juga nyala terang ya. Terangnya juga sama antara kanan dan kiri. Oke. Kita sambung lagi nanti guys. Ini sudah cukup capek ya. Dari tadi. Cek sana-sini belum dapat hasil. Kita akan lanjut lagi untuk perbaikan TV ini guys. Kita sepi lagi ya. Di sini untuk bagian backlink. Sudah saya sambung seperti itu. Tidak pakai soket. Karena soketnya putus. Terus bagian power supply sudah diservis. Bagian elko yang kecil di sana. Ada dua pici sudah diganti. Ini semua sudah dirapikan guys. Ya. Kita akan coba sepil lagi untuk kondisi terbaru sekarang. Kita akan coba colokan untuk listriknya. Ya ada indikator merah disana. Ternyata masih bergedip guys. Oke. Saya akan coba untuk masuk ke servis moda untuk TV ini kali ya. Siapa tahu dengan kita servis moda malah kita dapat petunjuk ya. Sebetulnya. Seperti apa sih kerusakan TV ini sudah dari tadi mutar-muter tungga ketemu-ketemu guys. Di sini kita bisa perhatikan. Di sini tuh sebetulnya ada tombol ya. Ini tombol power. Menu. Input. CH up. CH down. Volume up. Dan volume down. Oke ya. Saya akan coba untuk masuk ke servis moda TV ini. Pertama-tama saya akan coba tahan tombol input dan juga volume down. Kita akan colokan ya untuk TV-nya ya. Oke. Di situ ada lampu menyala merah. Apakah bergedip? Wih. Lampunya hijau guys. Lampunya hijau dan si backlinknya menampilkan. Wow. Menyala guys. Ini. Wah ternyata berarti bagian power supply sudah aman ya. Terus bagian mesin juga aman. Tapi sedikit ada error nih. Kita akan selesaikan lagi saat melihat panelnya ya. Semoga sih panelnya nggak pecah. Ini lampu backlinknya sudah menyala guys. Kita akan coba intip. Iya. Ada klip-klip guys. Nah. Alhamdulillah TV-nya masih mulus guys untuk bagian kanan-kirinya. Tapi ini belum beres guys. Ini masih masuk ke menu service mode ya. Di situ ada tulisan K32 sub model CVBS1.com1usb. Ini akan saya masuk ke service mode yang berikutnya. Saya akan coba tekan tombol CH up, CH down, dan volume down secara bersamaan. Oke ya. Sudah masuk ke situ. Ini menu utamanya guys. Ini ada banyak keterangan error ya. Error stand backhouse. Lump error, lump error, lump error. Temperatur sensor 190. Panel version sub 32. Check sum. Ini sebetulnya ada menu banyak guys. Ini ada 1-10 menu ya. Saya coba ganti-ganti dulu untuk menunya. Saya masih bingung. Saya pencet yang mana nih. Harus. Saya coba pencet CH down. Seperti apa efeknya. Oh input 2. Input 3. Input 4. Sepertinya tombolnya ngaco guys. Ini TV. Versi. Oh iya. Sekarang sudah masuk ke 2 per 10 ya. Berarti menu kedua. Oke sudah masuk ke 3. Tombolnya agak ngaco guys. Saya akan cari untuk. Bagian EEPROM ya. Ini ada di menu berapa sih. 5. Belum ada. 6. RGB. EEPROM. EEEEPROM belum ada guys. 7. 8. Ini banyak sekali settingannya guys. Tapi saya akan coba. Nah ini dia. EEPROM clear. Itu statusnya off. Saya akan coba. On kan kali ya. Oke ya. EEPROMnya kita hapus dulu. Ini untuk menyimpan kita. Langsung hapus. Standby reset. Kita akan coba simpan saja dulu guys. Dengan cara mencaput colokan listriknya ya. Itu posisinya sudah di EEPROM clear. Oke saya caput. Saya diamkan dulu beberapa saat. Saya akan coba untuk menyalakan ulang TV ini guys. Semoga sih bisa menyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sudah saya colokan. Dia langsung muncul lampu hijau guys. Tapi si panelnya ini belum mau menyalakan. Coba tekan tombol CH up atau CH min ya. Tetap tidak mau menyalakan guys. Saya coba tekan tombol powernya. Oke. Oke lampunya mati. Saya coba tekan tombol powernya lagi. Oke lampunya hijau kembali menyala. Kita tunggu apakah backlinknya dia akan. Iya backlinknya menyala guys. Alhamdulillah untuk TV ini. Sepertinya sudah bisa menyala guys. Berarti EEPROM yang tadi kita simpan. Sepertinya sudah tersimpan ya. Berarti untuk TV ini. Kerusakannya akibat datanya yang korup ya. Seperti itu ya. Seperti. Ya seperti apa sih. Kayak setobok lah. Sekarang kan jaman setobok. Dia kan sering banget muncul BOOT ya. Di tampilannya. Tapi dia tidak bisa menampilkan siaran. Nah seperti halnya TV ini. Sepertinya. Seperti itu juga guys. Saya akan coba cabut untuk listriknya ya. Kita ulangi langkah lagi. Apakah sama apa enggak. Kita cabut dulu. Kita coba colokan kembali. Oke sudah saya colokan. Di situ lampunya hijau. Kita tunggu beberapa saat. Ternyata enggak ada reaksi guys. Kita coba tekan tombol powernya ya. Oke lampunya mati. Lampunya mati guys. Ngembung nyala lagi nih. Coba sekali lagi. Dipencet. Apakah TV-nya error kembali. Ih. Lampunya langsung. Hijau lagi. Oke. Ngangkat guys. Ada lampu backlink menyala. Oke lah. Berarti kemungkinan TV ini. TV cukup. Rewel ya. Jadi rewelnya kenapa. Kita harus mencet tombol power. Ya mungkin berkali-kali ya. Jadi enggak. Enggak cukup sekali. Jadi apabila TV ini. Posisi menyala. Saat listrik PLN mati. Dan kita akan menyalakan TV lagi. Harus pencet remote kali ya. Atau enggak. Pencet tombol power di belakang sana. Jadi tidak otomatis menyala gitu ya guys. Atau ada pengaturan yang tadi kita kelewat atau apa. Saya akan coba lihat untuk menu-menunya TV ini ya. Kebetulan ini TV remote-nya. Belum ada baterainya guys. Saya akan coba carikan baterai dulu. Sudah saya pasang baterai guys untuk remote-nya ini. Saya akan coba lihat lagi untuk TV-nya guys. Oke ya. Coba. Bismillah. Apakah remote-nya masih berfungsi. Oke. Ternyata masih guys. Oke lah. Kita akan coba kembali lagi. Untuk TV ini sudah bisa menampilkan AV ya. Berarti ya ini posisi. Kita akan pasang setup box lagi nanti. Oh iya. Kita matikan pakai remote. Kita matikan pakai remote. Ada indikator berkedip lagi guys. Kita. Apakah TV ini kembali error. Saya coba pencet lagi power-nya. Tadi nggak seperti itu guys. Soalnya. Ya. Dipencet power dia nggak mau gas. Ternyata TV ini. Sepertinya kembali lagi ngeblank. Waduh. Berarti kemungkinan saat TV ini dimatikan dan dinyalakan lagi. Sepertinya ada error-error ya. Saya harus pelajari dulu nanti. Yang tadi tampil di situ ya. Pengaturannya itu ada banyak sekali. Kemungkinan masih ada settingan yang kurang pas guys. Ini sudah dipastikan nggak akan bisa menyala lagi guys. Saya akan coba cabut solokan listriknya. Oke. Masih ada tegangan sisa nyimpan di mesin ya. Masih gede-gede padahal sudah saya cabut. Kita tunggu. Oke. Sudah mati. Kita akan coba untuk colok lagi. Oke. Lampunya menyala. Oke kah. Dia kembali. Kedap-kedip lagi guys. Ini harus di service mode lagi guys. Oke lah. Saya akan sebaik pelajari dulu ya. Yang penting TV ini kita sudah bisa lihat. Untuk gambarnya masih normal. Tapi. Masih ada rewel di bagian mesin sini guys. Kemungkinan data app romnya itu apa ya yang bikin rusak ya. Atau kita harus ganti IC app romnya atau gimana ya. Oke lah sampai disini dulu. Saya akan coba amati lagi. Tapi di bagian sana seperti ini sudah beres. Di bagian backlink ya saya curiga. Mungkin backlinknya setengah rusak ya. Jadi si mainboard ini mendeteksi bahwa lampunya biarpun nyala. Tapi kurang normal gitu kali ya. Oke lor. Jadi tadi ada proses yang terlewat ya. Saat kita masuk ke service mode. Sudah untuk keluarnya kita ada yang salah tadi. Ini nggak saya ulang ya. Ini posisinya sudah stand by ya. Ini lampu merah menyala. Tidak pergedip ya. Saya pencet remote. Oke lampunya berubah menjadi hijau. Kita tunggu untuk loadingnya. Oke. Backlink sudah menyala. Dan sudah menampilkan. Layar smooth ya. Seperti ini ya. Nah kalau kalian tadi nyimak dari awal saat kita masuk di menu 9 yang kodenya itu pas di menu EEP clear ya disitu. Kita akan aktifkan untuk on ya. Nah sebelum kita cabut jolokan listrik kita pencet tombol enter disini. Di remote. Saat kita pencet tombol enter di remote maka ada tulisan running ya. Running berarti dia sedang menghapus EEPROM yang korup tadi atau data-data yang error. Terus ada tulisan disini oke ya. Ini nggak saya praktekan lagi ya. Karena ya cukup rawan sekali. Dihawatirkan malah TV ini nanti kumat lagi ya saat sudah dibawa pulang ke pemiliknya. Maka akan bikin repot ya seperti itu ya. Ini sudah tes untuk nyala mati nggak ngaruh ya. Jadi masih seperti ini. Kondisinya masih normal. Jadi setelah muncul EEPROM clear. Kita pencet on. Dia ada tulisan running disini. Langsung ada jawaban oke disampingnya. Terus kita cabut jolokan dari listrik sudah beres ya. Tadi kan kita hanya mengatur on. Belum ada konfirmasi dari kita yang mengakibatkan saat kita nyalakan lagi TV-nya. Dia masuk ke kedip-kedip lagi ya. Dia minta untuk kita masuk service mode lagi ya guys. Oke lah mungkin penjelasannya kurang begitu detail ya. Karena ini pengalaman pertama tapi berhasil ya. Jadi intinya seperti itu ya guys. Untuk cara cek TV sub ini malah kita katakan setelah saya tahu prosesnya seperti ini. Malah lebih mudah ya untuk perbaikan TV ini ya. Jadi kemungkinan di awal itu TV-nya kenapa dia bisa protect karena si backlink itu yang di sebelah sana. Itu kan kabel backlinknya putus. Maka si mainboard ini. Si mainboard ini mendeteksi ada yang tidak benar di TV ini. Nah maka dia akan mengaktifkan sistem proteksi ya. TV-nya nggak bisa nyala tapi disini ada gedip-gedip di indikator itu menandakan TV-nya protect ya. Nah setelah kita sambung untuk backlinknya, beddingnya sudah normal, sudah kita pasang tapi si TV ini masih terkunci atau masih protect. Maka kita harus membuka sistem protect-nya dengan cara menekan tombol. Sebentar saya intip dulu. Kita tekan tombol input dan volume min secara bersamaan lalu colok ke listrik. Setelah si lampu layarnya ini menyala dan menampilkan seperti ini, kita masih harus menekan tombol. Sebentar saya cek dulu. Tombol C head-down dan volume min. Setelah masuk di menu service mode kita pilih ke 9 ya untuk clear app rom ya, clear data ya. Kita geser ke on lalu konfirmasi lewat remote kita enter ya atau oke ya. Seperti itu saja sebetulnya tadi yang terlewat. Oke lah nambah pengalaman guys. Untuk service TV kali ini ya. Sampai berhari-hari mikir TV ini gimana caranya supaya bisa menyala guys. Tapi Alhamdulillah sudah berhasil. Nanti kita akan coba lihat untuk gambarnya ya guys. Karena ini belum digital, harus menggunakan set-top box ya. Oke lor, kali ini kita akan coba untuk melihat gambarnya seperti apa. Setelah kemarin selesai di service ya. Oke sepertinya normal ya. Si TV-nya langsung nyala merah. Dia menandakan standby ya. Kita akan coba berdekat ya. Kita akan coba nyalakan untuk TV-nya ya. Semoga sih gak ada kendala. Kita beri inputan AP. Dia menyala jauh. Langsung tampil siaran dan juga suara ya seharusnya. Kita tunggu. Mantap lor. Gambarnya masih full guys. Masih bagus ya. Saya perlihatkan sedikit saja untuk menghindari copyright ya. Mantap sekali ya. Alhamdulillah kita telah berhasil service TV untuk TV sub. TV sub itu kalau di TV tabung itu terkenal sekali dengan apa namanya ya. Si Raja Protect ya. Ternyata di TV-TV juga si Raja Protect juga guys. Sub memang rajanya protect ya. Jadi awal mula TV ini bagian backlinknya ya atau lampu latarnya itu mati sebelah. Maka si mainboard mendeteksi bahwa ada yang tidak beres pada dirinya sendiri ya. Makanya TV tidak bisa menyala dan menampilkan indikator dip-dip atau protect ya. Setelah kita pasang kita bener untuk LED backlinknya ternyata si TV ini masih saja protect ya. Dengan cara kita menghapus untuk bagian clear data untuk EPROM ya. Jadi EPROMnya harus dikosongkan dulu dihapus setelah itu TV-nya bisa menyala normal lagi guys. Mantap. Untuk langkah-langkah apa sih namanya ya. Kita masuk service mode nanti akan saya tulis di deskripsi saja guys. Biar nggak lupa ya karena ini pengalaman pertama juga. Tapi Alhamdulillah berhasil. Mantap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.